Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Jejak Menak. Video kali ini kita akan mereview hewan kecil yang berwarna hitam, yaitu kumbang atau dalam bahasa Sunda disebut bambung. Bentuk kumbang bertanduk pun cukup unik karena punya tanduk yang tak biasa. Sayangnya jika melihat binatang ini masuk rumah, kita harus segera membuangnya. Kenapa kita harus langsung membuangnya? Simak penjelasan yang telah dirangkum oleh kami. Kumbang tanduk atau dalam bahasa Sunda disebut juga bangbung, oriktes rhinocerus, adalah jenis kumbang badak, dinastinai, yang tersebar luas di Asia Tenggara, ke timur sampai Pulau Irian, kumbang dewasa berwarna hitam atau coklat tua. Tanduk kumbang jantan lebih panjang dan melengkung ke belakang, sedangkan tanduk kumbang betina berupa tonjolan saja. Larvanya sebesar pisang susu, berwarna kelabu, ditutup rambut-rambut coklat. Kepala larva kecil berwarna coklat kemerahan. Makanannya sisa batang yang membusuk. Pupa terbungkus bahan yang terbentuk dari tanah serta dari daun-daun dan ranting. Kumbang dewasa menempel pada pucuk daun, menyerap cairan, dan merusak jaringan daun yang masih muda. Kumbang ini bertelur pada batang tanaman inang yang membusuk. Kumbang ini merupakan salah satu dari jenis serangga hama. Menurut kepercayaan di masyarakat, kumbang masuk ke dalam rumah punya arti tersendiri. Misalnya saja sebagian orang tua terdahulu beranggapan apabila kumbang ini masuk rumah pada malam hari, mempunyai arti lain. Kalau kita pernah melihatnya maka waspadalah, konon kumbang yang masuk ke dalam rumah membawa pesan tersirat dan pesan tersebut merupakan pesan yang kurang baik. Lantas, apa isi pesan yang dibawa kumbang tersebut? Menurut kepercayaan masyarakat tradisional, konon jika ada kumbang masuk ke dalam rumah merupakan salah satu pertanda buruk. Jika ada seseorang di luar sana memberikan energi negatif bagi penghuni rumah, hal buruk tersebut bisa saja dalam bentuk tumbal, santet, dan yang berbentuk sejenisnya. Umumnya kumbang yang bermunculan di rumah adalah kumbang tanduk yang hinggap di malam hari, bahkan ada mantra khusus untuk mengusir hewan tersebut. Sebab, dikhawatirkan kumbang bisa saja menjadi salah satu media santet yang mengundang tumbal dalam keluarga. Mitos kumbang masuk rumah berikutnya adalah suatu hal di mana penghuni rumah akan memperoleh fitnah jahat. Fitnah jahat tersebut bisa dikarenakan faktor masa lalu, bahkan bukan tak mungkin fitnah yang juga ada kaitannya dengan dosa kita di masa terdahulu. Untuk itu, kita harus waspada dan mawas diri dalam setiap sikap maupun tindakan yang kita telah lakukan. Pastikan dalam hidup ini, kita tidak memiliki seorang musuh sehingga memberikan rasa hidup aman dan tentram jauh dari kutukan. Arti kumbang masuk ke dalam rumah merupakan pertanda buruk yang menyadarkan kita untuk pentingnya berhati-hati, tetap waspada dan teruslah berbuat baik. Namun yang lebih utama jika hewan ini masuk rumah segera usir dan teruslah berdoa. Menurut berbagai sumber, mitos-mitos yang berkaitan dengan pembawa sial dilarang oleh Islam. Pasalnya, segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan takdir dari Allah. Baik itu mitos hewan, barang, nomor, atau pesan tertentu, tak mendatangkan keburukan dan bahkan kebaikan untuk seseorang. Oleh karenanya, seorang muslim harus lebih bijak dalam menyikapi berbagai mitos yang berkembang di tengah masyarakat. Tidak saling menyalahkan dan menghujat, lebih bijak jika kita saling menghormati terhadap budaya, tradisi, dan kepercayaan di masyarakat. Terima kasih berkunjung ke channel Jejak Menak. Dan terima kasih juga telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton video kami. Selamat menonton video kami.